Informasi lainnya, Saudara, mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sempat berjanji tidak lagi masuk dunia politik. Usai fonis kasus suap yang membelitnya dijatuhkan. Dan kepada putriku tercinta, Papa mencintai kamu dan berjanji setelah masalah ini Papa lalui, Papa akan menjadi yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kesempatan bagi Papa dengan doa putri saya untuk membela diri dan kembali kepada kemarin. Janji ini disampaikan Aziz Syamsuddin saat menyampaikan pembelian atau pledoi di pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin kemarin. Dalam nota pembelaan ini, Aziz juga berharap Majelis Hakim dapat membebaskan dirinya dari segala tuntutan dakwaan jaksa. Sebelumnya, Aziz dituntut 4 tahun, 2 bulan penjara serta penjambutan hak politik Aziz selama 5 tahun. Jaksa meyakini Aziz memberi suap ke mantan penyidik KPK Robin 47 Damaskur sebesar 3,6 miliar rupiah. Dan kepada putri ku tercinta, Majelis Hakim yang mulia dapat memutus perkara saya dengan membebaskan saya dari segala tuntutan dakwaan jaksa penuntut umum. Terima kasih telah menonton!